Intro Dua orang tersangka pengedar narkoba asal Medan Sumatera Utara dengan inisial M dan AR berhasil ditangkap satuan narkoba Polres Asahan. Dalam penangkapan tersebut tersangka AR terpaksa dilumpuhkan petugas dengan menggunakan timah panas karena mencoba melarikan diri. Selain menangkap kedua tersangka, satuan narkoba Polres Asahan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 50 gram sabu yang rencananya akan diedarkan di kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Menurut kasat narkoba Polres Asahan AKP Wilson Siregar, kedua tersangka ini sudah menjadi target operasi kepolisian. Keduanya berhasil ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan akan ada transaksi narkoba di wilayah Siumbut baru Kisaran. Mendapat informasi tersebut, tim satuan narkoba langsung turun ke lokasi yang dimaksud. Setelah tim berada di lokasi, ternyata benar kalau kedua tersangka sedang melakukan transaksi. Pada saat itu juga petugas langsung menggerbek kedua tersangka dan menangkapnya. Ada dua orang pelakunya kita amankan. Ini pelaku ini salah seorang, dia dua alamat dia. Tapi kalau rumahnya dia ditinggal di Medan. Untuk introgresi sementara, bahwa dia sudah beberapa kali membawa barang atau narkotika dari apa, dari Malaysia untuk diedarkan di apa ini, di Kisaran ini. Jadi dia jalur Medan, Medan apa, Kisaran. Karena tadi pengembangan, pada saat kita pengembangan dia apa, dia berusaha melahirkan diri, terpaksa kita melempuhkan yang bersangkutan. Barang buktinya ada kita cita dari yang bersangkutan ada dua plastik besar. Kita duga ini adalah narkotika, jadi sabu. Selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti di bawah kesatuan narkoba Polres Asahan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumatera Utara, tim ikutan Triberata TV, salam Triberata. Terima kasih.